Bismillahirrahmanirrahim Bayangan itu akan lurus sedangkan pohonnya bengkok Ini nasihat dari para ulama Kayfayastati muzzil wal'udu mi'waj Bagaimana bayangan itu akan lurus sedangkan pohonnya bengkok Lalu para ulama menjelaskan maksud dari kata-kata bijak ini Bahwa yang disebut dengan pohon atau batang kayu itu adalah Iman, hati, batin, nas, jiwa Sedangkan bayangan adalah zahir kita Perbuatan kita, akhlak kita, amal-amal kita, ibadah kita Itu adalah bayangannya Jadi seolah-olah para ulama mengatakan Bagaimana mungkin amal seseorang itu akan lurus Kalau miannya gak ikhlas Gimana caranya Itu sama-sama halnya dengan tidak mungkin Bayangan itu lurus sedangkan batang kayunya bengkok Gak mungkin Itu sebuah perumpamaan Tansil atau bahasa kita analogi Yang paling dalam dari para ulama Gimana caranya bayangan itu akan lurus Sedangkan kayu yang menjadi Apa? Sumber bayangan itu bengkok Gimana amalan seseorang itu akan istiqomah Akan lurus, akan baik Kalau hatinya tidak ikhlas Bengkok hatinya Sebagaimana doa supaya tidak bengkok hati Gimana? Rabbana La tuziq pulubana Ya Rabbana Janganlah engkau condongkan hati kami kepada Kesesatan, keduniaan, hawa nafsu dan seterusnya La tuziq pulubana ba'daib hadaitana Supaya lurus kita berdoa Atau bisa juga ulama mengatakan Bagaimana hidup seseorang itu akan baik Akan bahagia Sehingga kesimpulannya Disitu ada the moral of story Yang saya tulis di bawahnya Catatannya Jangan meluruskan bayang-bayang Tidak akan mungkin lurus Jangan meluruskan bayang-bayang Banyak orang yang sibuk Untuk mendapatkan kebahagiaan Dia sibuk dengan bayang-bayang Lari antara bukit sofa dan bukit marwah Bukankah itu sibuk dengan bayang-bayang? Ketika Siti Hajar naik ke atas bukit sofa Mencari air untuk bayinya Ismail Lalu di atas bukit sofa Siti Hajar melihat Fatah Morgana Melihat bayang-bayang Melihat seolah-olah ada genangan air Di seberang sana Sehingga dia lari ke arah sana Sampai naik lagi ke bukit marwah Sampai di bukit marwah Melihat lagi ternyata ada genangan air Dia datangin ternyata tidak ada Ketika orang ingin bahagia Banyak yang berusaha Meluruskan bayang-bayang Banyak yang berusaha untuk Mencari fasilitas hidup Melengkapi fasilitas hidup Ternyata kebahagiaan Bukan berasal dari situ Walaupun itu bisa menjadi Salah satu faktornya Tetapi bukan berasal dari sana Kebahagiaan berasal dari hati seseorang Saya pernah baca sebuah artikel Kalau ini mungkin Artikel buat Motivasi bagi seorang ayah Atau seorang ibu Coba saya bacain Artikelnya Mudah-mudahan ini bisa jadi renungan Buat Teman-teman yang sudah menjadi ayah dan ibu Maaf ya Bagi yang belum Bisa jadi bahan Ya Sudah kehapus Nanti saya minta lagi sama istri saya Istri ya istri Kurang lebih artikelnya tentang gini Ketika seorang ayah ditanya Kenapa sih ayah itu sibuk banget Cari uang siang dan malam Bekerja Pergi pagi pulang malam Sampai tidak ada waktu ketemu dengan anak-anaknya Biasanya jawabannya Demi anak Kenapa ibu Sibuk sekali dengan karirnya Sibuk sekali dengan Mungkin Home businessnya Dia bisnis di rumah Di rumahnya dan segala macam Dengan jualan online Kata dia demi anak-anak Kenapa seorang ayah itu Sering keluar kota Katanya demi anak Anak-anak Sibuk ayah dan ibu Demi anak-anak Tetapi ternyata Anak-anak tidak butuh semua fasilitasnya Dalam Islam itu Amal terbagi kepada dua Baik itu disebut dengan ibadah Disebut dengan muamalah Apapun lah Yang jelas amal itu terbagi kepada dua Pertama disebut dengan amal batin Dan yang kedua disebut dengan amal Zohir Kalau kita membaca Sejarah kehidupan Nabi Muhammad itu Maka sejarah tentang Nabi Muhammad itu Juga terbagi dua Amal batinnya Nabi Muhammad itu Disebut dengan Sariroh Dan amal zohirnya Nabi Muhammad itu Disebut dengan Siroh Pernah dengar Sariroh? Belum pernah? Selama ini kita banyak belajar Tentang Nabi Muhammad Sirohnya saja Zohirnya Nabi Muhammad secara zohir Memakai apa? Seperti apa penampilan fisiknya? Tapi kita lupa dengan Sarirohnya Kita mempelajari siroh Nabi Muhammad Tentang zohir ibadah Nabi Muhammad Tapi lupa dengan Batinnya Hanya sibuk dengan Fisik saja Ini menunjukkan bahwa Kita belum utuh Dalam memahami sunnah Nabi S.A.W. Kalau ada orang yang mengaku Mengikuti sunnah Nabi Dan dia paling baik Dalam memahami sunnah Nabi Tapi jarang tersenyum Tapi dia Hatinya tidak Lapang dada kepada orang lain Berarti dia baru mengikuti Sunnah Nabi secara Siroh Dan belum mengikuti Sunnah Nabi secara Berarti dia baru mengamalkan Amal-amal zohir Dari amal-amal Islam Tetapi dia masih Mengabaikan amal batin Padahal Zohir ini Sangat tergantung kepada batin Tergantung disini Tergantung disini Seseorang itu diberi pahala Bukan sesuai dengan apa yang dia kerjakan Tetapi sesuai dengan apa yang dia Terima kasih telah menonton